Intro Hamparan hijau pucuk daun pinus menakjubkan Memanjakan mata tak akan bosan Tak akan jemuh bagi siapapun memandangnya Dan jika kita berkunjung ke bukit senyum ini Kita akan disambut hangat Oleh tegakan-tegakan pinus di kiri kanan berjejer kokoh Sekaligus kita akan dimandikan oleh oksigen alami Begitu menyegarkan Dimanakah bukit senyum ini berada? Lokasinya berada di kaki gunung Burangrang di bagian selatan Wow luar biasa Salam saya dari Lampung Waduh gimana bisa datang ke sini Jalannya segitu jauhnya Iya jauh Tapi Alhamdulillah sini suasannya bagus sekali Sudah terbayar dengan keindahan di sini Di sini benar-benar alam dan lingkungannya itu Apa ya Menyatu Ketika kita datang ke sini Langsung disambut dengan alam Sangat segar Sangat segar sekali Ada rekomendasi itu untuk Pak Kang PP Mungkin ada yang Kalau misalnya Senyum Untuk pengunjung Alhamdulillah selalu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Mang Dada Akang Teteh dimanapun berada Semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya Amin Saya masih di KPH Banung Utara BKPH Padalarang Di Bukit Senyum Wow luar biasa Pemandangan yang indah Datang ke sini tidak akan rugi Walaupun mungkin jalannya masih agak sedikit Tariwe Apalagi 100 meter yang masuk ke Bukit Senyum ini Perlu diperbaiki tentu saja Pertugas Untuk kenyamanan para pengunjung Namun demikian Tidak mengurangi keindahan Dan bisa terbayarkan Tidak termantahkan kita berada di Bukit Senyum Wow luar biasa Pokoknya tidak akan rugi Para pengunjung datang ke sini Akan Teteh Silahkan kalau jalan-jalan ke Bukit Senyum Belok dari pintu tol Padalah Oke Saya akan menunggu para pengunjung yang ada Yang Alhamdulillah Walaupun hari Jumat Masih ada Sip Alhamdulillahirrobbilalamin Saya bisa menikmati keindahan alam Bukit Senyum ini Yang jaraknya tidak jauh dari pintu tol padalarang Kurang lebih 25 km Naik ke atas Berada di kaki gunung Burangrang di bagian selatan Ini adalah salah satu bukti penerapan atau kolaborasi PHBM Pengelolaan hutan bersama masyarakat Dengan memanfaatkan keindahan alam Sehingga para pengunjung berasa nyaman Dengan penataan dan tata letak Seperti saung-saung tempat berteduh Bertebaran di sekitar lokasi ini Dengan desain yang cukup unik Sehingga para pengunjung Tidak bosan-bosannya untuk Berada dan memandang ke sekitarnya Area berpangin anak-anak Juga disediakan disini Ditempatkan di tempat strategis Itulah hebatnya Lembaga Masyarakat Desa Hutan Pada maju ini Kreatif Inovatif Sehingga para pengunjung Merasa terbayarkan Dan lunas sudah Setelah bosan Berkendaraan Resortannya bagus sekali Sudah terbayar dengan keindahan disini Alhamdulillah Oke terima kasih Yang jelas Yang lain datang kesini ya Iya Datang kesini Pasti terbayar Iya pasti terbayar Muah tempatnya Jadi disini Benar-benar alam dan lingkungannya itu Apa ya Menyatu Kita datang kesini Langsung ditambut dengan Alam segar Ada rekomendasi itu untuk Kakaknya teteh Mungkin ada yang Kalau misalnya nanti Ke daerah Berarti ini Bandung apa ya Bandung Barat ya Bandung Barat Daerah Sepitarnya Daerah Kisarua Nah ini ada Namanya Bukit Senyum Di daerah Burang-Burang Selatan Jalannya juga Kesini Walaupun tidak terlalu bagus Tapi Enaklah dilihat Kiri kanannya Itu kebun Kebun teh Setelah macam Datar Sampai sini Dengan Masuk tiket Tidak terlalu mahal Dari setiap Banyak Wisata alam Ini bisa dibilang Sangat murah Terletak kesini Dan Yang menonton Bisa mencoba Kesini Dan Insya Allah Tidak mengecewakan Aduh Aturnuh Wisata alam Bukit Senyum ini Yang merupakan Keriasama Dengan sistem PHBM ini Antara Perhutani RPH Burang-Burang Selatan BKPH Padalarang KPH Bandung Utara Dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Pada Maju Wow Luar biasa Segala fasilitas Kemudahan Untuk pengunjung Telah dibangun Di sini Termasuk Tempat Kuliner Mulai dari Jajanan pasar Sampai dengan Pliwet Tersedia Tersedia di sini Dan relatif Sangat Terjangkau Akang Teteh Sambil menikmati Hidangan Lewat Bukit Senyum ini Kita dengarkan Beberapa Informasi Dari Para petugas Yaitu Dari Kang Andang Dan Kang Sopyang Sebagai berikut Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Bukit Senyum Luar biasa Terus ada Beberapa Yang harus Disampaikan Mungkin Dari petugas Ya mungkin Beberapa Alhamdulillah Untuk Wisata Bukit Senyum Untuk Pengunjung Alhamdulillah Selalu ada Walaupun Yang kebanyakan Hari libur Atau hari Minggunya Itu kan 2019 Ya 2017 2019 Tiba-tiba Viral Langsung Ada Covid Ini gimana Ini Targetnya Untuk Target Waktu ada Covid Alhamdulillah Masih tercapai 70% Walaupun Covid Sekarang Sudah lepas Covid Sudah lepas Covid Alhamdulillah Sampai Bulan Juni Kurang lebih 70% Sudah tercapai Juga Mungkin Lebih dari 100% Kalau sampai Desember Mudah-mudahan Ini Lonjakan Dari Idul Fitri Mungkin Ya Betul Sekali Lonjakan Idul Fitri Sudah Mudah Nanti Hari Raya Idul Adha Ramai Pengunjung Siap Mudah-mudahan Ini Kebetulan Ada Dari Bidang Keamanan Ya Ya Betul Perkenalkan Nama saya Sofyan Sebagai Polater Kurang Selatan PKP Padalarang KPH Bandung Untuk Keamanan Sendiri Saat ini Alhamdulillah Kondisi Pak Nggak ada Permasalahan Atau Apapun Setiap Minggu Kamu Melakukan Koordinasi Dengan LMDH Kepola Desa Dan Hampir Setiap Hari Kami Melakukan Patroli Hutan Alhamdulillah Keadaan Kondisif Termasuk Wilayah Wisata Bukit Senyum Ini Untuk Keamanan Sendiri Baik Baik Dalam Segi Lingkungan Atau Apat Apat Kenyaman Disini Insya Allah Dengan Adanya Kenyamanan Ini Mudah-mudahan Menjadi Suatu Motivasi Untuk Pengunjung Datang Sini Pak Amin Luar biasa Tadi juga Ada Dari Lampung Adalah Oke Terima kasih Good Job Demikian Terima kasih Atas Segala Perhatiannya Sudah Menonton Sampai Tuntas Dan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Kita Bertemu Lagi Di episode Ketiga Kopi Bursal Melang Lang Buana Mang Dadang Undir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh